Biar ini menjadi doa dan kerinduan kami bersama. Ialah Tuhan mengambil hidup kami karena kami telah menyerahkan sepenuhnya hidup kami dalam pengaturan Tuhan, sepenuhnya di dalam kendali Tuhan. Biar kehidupan kami yang singkat di dunia ini boleh bermanfaat bagi sesama kami, bagi kepentingan kerajaanmu. Itu sebabnya kami merasa perlu diperlengkapi oleh firmanmu. Dengan diperlengkapi kami tahu apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan dan melalui semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Murapi pemberitaan firmanmu sore ini, malam ini. Jadikan firmanmu ini boleh jadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu suruh aku sekalian dipersilahkan duduk semuanya. Selamat malam. Shalom. Kita membahas kembali mengenai bagaimana kita mengenali karunia kita dan kemudian mempraktekan karunia tersebut di dalam kehidupan kita secara pribadi dan dalam pelayanan. Dengan kita memahami hal-hal seperti ini hidup kita akan jauh lebih bersuka cita, jauh lebih bahagia. Karena kebahagiaan hidup seseorang itu tidak hanya ditentukan dari apa yang dia bisa ambil dari dunia ini tetapi apa yang dia bisa berikan bagi dunia ini tentu bagi kepentingan kerajaan Allah. Kalau kita bisa mencoba mendefinisikan apa itu pelayanan. Pelayanan sebenarnya definisi yang paling sederhana kita memberikan satu kontribusi yang bermanfaat bagi kepentingan sesama umat manusia. Tentu kepentingan sesama umat manusia ini dalam lingkup pekerjaan Tuhan haruslah sesuai dengan isi hati dan pikiran Tuhan. Jangan sampai secara fisik kasat mata kita terlibat dan aktif dalam jenis kegiatan yang memberkati sesama manusia tetapi sebenarnya hati kita, jiwa kita, pikiran kita tidak selaras, tidak sesuai dengan gendak Tuhan. Tentu itu tidak sesuai. Tentu itu bisa disebut sebagai penyimpangan di dalam pelayanan. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Sebelum itu sedikit saya mereview apa yang saya sampaikan minggu lalu supaya saudara yang tidak hadir bisa menangkapnya. Minggu lalu kita membahas mengenai karunia-karunia rohani sesuai Roma 12 ayat 6 sampai ayat 8. Karunia ini disebut juga karunia motivasi. Disebut karunia motivasi kenapa? Karena semua orang di luar orang Kristen pun biasanya memiliki karunia ini. Ada 6 karunia tetapi kadang-kadang orang mengelompokkan dalam 7 karunia membedakan antara karunia memberi dengan karunia membagi-bagikan atau karunia kemurahan dibedakan tetapi saya gabungkan. Karena unsurnya sama. Yang pertama karunia bernubuat. Nah ini kemarin sudah saya sampaikan minggu lalu bahwa ini bukan ramalan tetapi lebih bersifat menyampaikan pesan kebenaran. Kebenaran yang membangun, menguatkan, menghibur seseorang. Jadi bukan meramal seseorang tetapi menyampaikan pesan kepada seseorang. Bukan meramal masa depan tapi menyampaikan hal-hal prinsip tentang masa depan. Ini dua hal yang berbeda kalau meramal itu ya nanti kamu seminggu ke depan, tahun ke depan, nikahmu bagaimana, masa depanmu bagaimana. Kita tidak berbicara mengenai jenis nubuat yang seperti itu. Seperti yang sudah kita pelajari nubuat ini mengandung unsur membangun, menghibur, menguatkan. Jadi itu yang lebih tepatnya adalah sharing bisa, khotbah bisa, menyampaikan firman bisa. Jadi ini semua orang bisa, siapa yang tidak bisa sharing, siapa yang tidak bisa menyampaikan firman. Tentu beda-beda ada yang menyampaikan firman di mimbar, ada yang menyampaikan firman dengan saudaranya, dengan temannya, dengan teman kantor. Ada di cerita sekolah minggu, ada di level PKS dan sebagainya. Semua menyampaikan firman, berita tentang masa depan. Kalau engkau melakukan firman maka akibatnya begini, kalau engkau melanggar firman maka akibatnya begini. Nah itu sebenarnya bicara tentang masa depan, itu saya sampaikan dalam pertemuan minggu lalu. Dan orang Kristen, orang percaya tentu punya karunia disini, walaupun tingkatnya berbeda-beda. Ada orang yang memang punya kapasitas luar biasa waktu menyampaikan firman, waktu sharing, waktu menguatkan, menghibur orang. Nah kalau dia belum mengerti firman kemungkinan besar adalah motivator. Ada orang-orang yang memang jago sekali kalau membangkitkan semangat orang dan sebagainya. Memberi dorongan, menghibur, menguatkan. Yang kedua melayani, ini bahasa lainnya adalah pelayanan praktis di masyarakat. Seperti mungkin menolong orang yang kesusahan. Pelayanan kepada panti sosial, anak-anak terlantar. Kemudian janda-janda yang tidak dilayani oleh anggota keluarganya atau tidak dipelihara oleh anggota keluarganya. Gereja orang percaya harus mengambil peran disini. Harusnya kalau misalnya ada berita kecelakaan, berita ada satu masalah di wilayah mana. Kebakaran atau mungkin peristiwa-peristiwa yang lain, banjir dan sebagainya. Harusnya gereja dan orang percaya itu harus pertama-tama yang harus menyingkapinya. Jangan malah saudara-saudara kita yang enggak kenal Tuhan itu malah lebih cepat bergeraknya. Misalnya saudara kita waktu itu ada yang di dekat kita ada yang misalnya kebakaran. Nah kita kan bergerak cepat. Jadi kita kumpulkan bahan pakaian-pakaian layak pakai kita tolong. Beras termasuk materi yang kita bisa support. Ada di dekat kita misalnya anak-anak yatim yang waktu buka kuasa mungkin membutuhkan dukungan kita. Kita support, kita dukung. Jadi ada teman-teman kita yang mengalami duka cita. Ada keluarganya yang meninggalkan dia, dia terlantar. Nah gereja harus cepat mengambil sikap. Orang percaya harus bergerak cepat. Jangan kita hanya pasif. Kasian ya, semoga baik-baik ya. Ini kalau ada orang yang ada masalah itu cuma di media sosial cuman bilangnya. Kasian ya, kami mendoakan ya. Sebisa mungkin kita ambil peran. Termasuk kalau misalnya ada anak sampai tidak sekolah. Ada satu kondisi kelaparan di sekitar kita yang kita bisa bantu, kita bantu. Kita bisa support, kita support. Nah orang Kristen itu harus begitu. Ini yang bermanfaat. Tidak ada gunanya kita misalnya punya ilmu banyak, ilmu alkitab banyak. Tapi kalau kita tidak menjadi berkat bagi sesama kita. Nah itu contoh pelayanan diakonia atau pelayanan praktis. Kemudian karunia mengajar. Ini beda dengan sekedar bernubuat tadi. Menyampaikan firman secara umum. Kalau mengajar itu lebih terarah, lebih mendalam. Orang-orang seperti ini mengajar dengan sampai level-level tertentu. Orang dibawa untuk mengerti yang diajarkan. Terus bertumbuh sampai level dewasa sempurna seperti Kristus. Nah karunia-karunia seperti ini hanya memungkinkan kalau seseorang itu mau belajar firman. Mau praktek apa yang dipelajarinya. Termasuk karunia mengajar karena dia harus jadi murid dulu. Duduk dulu, belajar dulu. Orang yang mau mengajar harus belajar dulu. Supaya dengan dia belajar dia bisa mengajar dengan baik pada orang yang nanti akan diajar. Karunia menasihati ini terjemahan lainnya membesarkan hati. Di sekitar kita ini banyak sekali orang-orang yang setiap hari kita bisa lihat. Orang yang banyak kesusahan. Orang ini mungkin saat ini sedang dipecat dari tempat kerjanya. Mungkin lagi kondisi keluarganya sedang menghadapi situasi kalut. Menghadapi situasi kritis, penyakit kritis sehingga dokter bilang ya ini mungkin tidak ada harapan. Dokter bilang tidak ada harapan. Orang Kristen memberi harapan, membesarkan hati. Kalau lihat dari usianya ya mungkin untuk kerja, ngamar kerja mungkin sudah susah. Nah kita bisa membesarkan hati. Kita bisa menjadi pendengar. Kita bisa menguatkan orang-orang seperti ini. Ada banyak orang yang lebih susah dari kita. Kalau kita melihat hidup kita ini seperti ini, kita terasa hidup kita ini susah gitu. Tapi sebenarnya waktu kita masuk ke dunia orang lain yang lebih susah. Baru kita ngerti ternyata ada orang yang lebih susah ya dari aku ya. Nah kita duduk di sampingnya, kita menguatkan, kita mendengar, kita menghibur orang tersebut. Nah ini harunia menasihati atau membesarkan hati orang. Di kantor kita bisa terapkan ini. Mungkin sudah lihat temanmu yang sedang menghadapi masalah pekerjaan atau masalah di rumah murung. Kalian bisa menjadi pendengar yang baik. Duduk di sampingnya apa yang bisa saya bantu. Kamu punya masalah ya saya lihat wajahmu berapa hari ini murung. Nah itu membuat orang yang tadinya mungkin putus asa dan mau mengambil jalan pintas. Setelah sharing dengan saudara, setelah ketemu dengan saudara, dia kuat kembali, dia seger kembali. Nah itu karunia menasihati atau karunia membesarkan hati. Nah gereja Tuhan orang-orang percaya harus mempraktekan kalau sudah punya karunia ini. Kemudian karunia memberi, syaratnya harus dengan tulus dan sukacita. Nah gak banyak orang punya karunia, karunia ini. Makanya karunia ini sifatnya itu diberikan. Dari atas, dari Tuhan dan kita menerimanya. Cirinya orang yang punya karunia ini adalah melakukannya dengan sukacita. Dia memberi-memberi dengan sukacita. Dia melayani-melayani dengan sukacita. Seperti tidak ada beban, walaupun ya kurang tidur. Walaupun dia dari memberi itu justru dia kurang. Dia ngepres, tapi orang yang punya karunia memberi, karunia melayani. Dia butuh dilayani, tapi dia mau melayani orang. Dia butuh diberi, tapi dia beri orang. Nah orang-orang seperti itu, orang-orang yang berjiwa besar. Makanya orang yang masih berjiwa kerdil yang harus terus diperhatikan, diganti popok bayinya, dikasih minum susu, di bedong, itu bayi. Diperhatikan, itu bayi. Tapi kalau orang sudah mulai dewasa, dia gak berpikir tentang dirinya. Dia gak berpikir tentang masalahnya. Bagaimana aku bisa menolong orang lain? Bagaimana aku bisa memberi untuk orang lain? Mungkin uang 100 ribu bagi kita tidak ada nilainya. Uang 200 ribu bagi kita sekali makan habis di mall. Tapi bagi orang tertentu yang membutuhkannya, itu menentukan masa depannya. Itu menentukan hidup dan mati dia dan seluruh keluarganya. Dengan kita menolong dia, kita menolong sejarah keluarganya berubah. Kalau misalnya saya ini tidak ditolong oleh orang lain, kemungkinan besar juga saya secara materi sulit untuk bangkit. Tapi ada orang yang menolong saya untuk bangkit. Ya sudah kamu sekolah, saya sekolahin. Adik kamu sekolah, saya sekolahin. Nah ada orang yang mau begitu. Itu sebabnya ketika sedikit ada berkat lebih, tapi saya ingat saya pernah ditolong, saya pernah diberkati oleh orang lainnya. Seharusnya saya menolong memberkati orang lain. Jangan tunggu kita kaya dulu. Kalau kita tunggu kaya kemungkinan besar kita tidak akan pernah mempraktekkan karunia memberi ini. Apa yang kita punya? Kita sisihkan untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Itu karunia memberi. Kalau kita tunggu kaya, terlambat. Kenapa? Karena kemungkinan besar kayanya kita ini setelah usia di atas mungkin 50 tahun, 40 tahun. Atau tidak pernah kunjung kaya. Tidak kunjung kaya, berarti tidak pernah memberi. Sayang, padahal karuniamu itu membuat engkau suka cita. Orang yang memberi itu suka cita. Orang yang hidup untuk kepentingan dirinya sendiri, itu biasanya justru tidak ada suka cita. Bahkan orang-orang yang akhirnya punya penyakit jiwa, itu setelah dia memberi, entah itu memberi dalam bentuk materi, entah itu dalam bentuk tenaganya, melayani orang lain, dia jadi sembuh, sembuh dengan sendirinya. Kenapa? Karena memberi itu menyehatkan. Orang yang cenderung hanya memikirkan apa yang aku dapat dari dunia ini, apa yang aku bisa ambil dari dunia ini, dia tidak bisa bertumbuh. Di gereja juga sama. Kalau saudara di gereja, tidak belajar untuk memberi sesuatu, untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesamamu, kecenderungannya aku juga tidak suka cita. Itu sebabnya tawarkan dirimu, baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk masyarakat yang bisa kau lakukan, apa yang bisa aku lakukan, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, untuk menolong sesama manusia. Ada yang nyamperin saya, Pak, saya itu punya keterampilan ini, Pak. Kalau mungkin digunakan. Oh iya, kita perlu. Ada yang mengatakan, waktu saya jadi Yud Pastor, Pak, saya punya alat ini di rumah. Mungkin Yud bisa pakai untuk ini, untuk ini. Pak, saya tidak bisa melayani apa-apa, tapi saya bisa nyumpir. Yud mungkin butuh, orang yang bisa antar jemput. Saya siap. Nah ada orang-orang seperti itu, yang memang punya jiwa melayani, jiwa memberi. Dan orang-orang seperti ini bahagia, suka cita sekali. Yang ke enam, karunia memimpin. Dan ini harus memimpin dengan rajin. Nah seperti yang saya sampaikan, kita tidak kekurangan orang yang berbakat. Baik di gereja maupun di masyarakat, tapi kekurangan orang yang rajin. Pemimpin itu harus rajin. Mau level pemimpin keluarga harus rajin. Suami kalau enggak rajin, wah istrimu, anakmu bisa keleleran, orang jiwa bilang. Kamu harus rajin. Rajin dalam arti ya, pertama tentu rajin kerja. Yang kedua ya, rajin melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi keluargamu. Jangan justru sebagai kepala keluarga tidak menjadi contoh di rumah. Main game, main gadget, sepanjang hari. Itu tidak menjadi contoh. Kalau kita sebagai kepala keluarga ya, kita harus mendisiplin diri. Jangan sudah kepala keluarga, tapi merasa masih anak remaja. Ya mainnya, main anak-anak remaja itu kan, berarti seperti anak remaja. Padahal harus punya, punya apa ya, punya target-target. Saya harus menyelesaikan ini, saya harus kerja waktu untuk ini, 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 jam sekian saya harus begini, jam sekian saya harus begini. Nah kalau tidak, wah anak-anakmu nanti juga akan cenderung mengikuti dirinya. Anak-anak itu biasanya ikut papanya, ikut mamanya. Tidak butuh waktu lama untuk anak-anak ikut papa mamanya. Hanya dilihat sekilas. Sampai ngupil-ngupilnya itu anak-anak ikut. Anak itu bisa ikut. Cara kita meletakkan sepatu, itu anak kita ikut. Cara kita makan, anak kita ikut. Jadi betapa pentingnya keteladanan di dalam keluarga. Di gereja, di tempat kita kerja, di masyarakat, wah. Jadi orang itu sebenarnya harus mengenal kita tuh rajin dulu. Masalah, masalah soal kita ini kaya atau miskin, kita ini pinter atau enggak pinter. Orang itu pertama-tama memuji kerajinan dulu. Dia enggak memuji kepintarannya dulu, tapi rajin dulu. Walaupun orang rajin, tapi enggak pinter, hasilnya enggak bagus. Harus rajin dan pinter. Yang remaja-remaja, yang pemuda-pemuda, kalau enggak mau jadi pemimpin di masa depan, harus rajin dan juga harus pinter. Salah satu orang yang saya kagumi itu, Pak Jokowi. Nah itu benar-benar rajin. Motonya apa? Kerja, kerja, kerja. Itu bagi orang yang malas. Moto itu bisa mengerikan. Kerja, kerja, kerja. Kalau bagi seorang pelajar, belajar, belajar, belajar. Motomu harus begitu yang pelajar-pelajar ya. Yang masih sekolah itu kamu harus punya moto, belajar, belajar, belajar. Jangan pacaran, pacaran, pacaran. Yang masih kecil-kecil itu ya. Jangan terus main gadget, dibatasin. Jangan nonton Youtube, terus dibatasin. Setan kita yang paling harus kita banyak lawan itu sekarang gadget. Acara-acara di media sosial itu harus banyak kita lawan. Kita tengking itu. Daripada setan kuntilanak. Sekarang gak usah kita nengking kuntilanak lagi. Yang paling harus banyak kita tengking itu pengendalian diri kita soal gadget itu. Jam berapa kita harus berhenti. Harus mengalihkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Oke lah, satu jam dibatasnya jam. Maksimal dua jam. Lihat media sosial. Pagi, siang, sore dikalkulasi. Kurang lebih dua jam. Maksimal. Itu juga untuk termasuk jualan-jualan misalnya. Kalau enggak, waduh. Saya takutnya nanti gak ada yang jadi pemimpin di masa depan. Pemimpin, kalau pemimpin bener gak ada, pemimpin jahat yang muncul loh. Kata siapa? Indurkan. Kalau pemimpin yang baik gak muncul, pemimpin jahat yang muncul. Makanya saudara ini nanti ke depan juga harus jadi pemimpin. Entah di gereja, entah di masyarakat. Kita gak tahu siapa tahu di antara saudara atau anak saudara nanti akan jadi presiden kesekian. Siapa tahu anaknya Akong nanti jadi presiden. Yang kena gak tahu kan. Kalau kita memberikan teladan yang racin kepada anak kita. Ya kalau bapaknya nonton bola sampai pagi. Habis itu kerja asal-asalan, kliyur-kliyur. Bukan gak boleh nonton bola ya. Jam satu pagi masih main game. Aduh, jam satu pagi, jam dua pagi. Waktu itu ada yang baca WA, renungan. Terus saya tanya. Oh kamu jam segini belum tidur orang yang dalam ruangan ini? Oh enggak kak. Ini udah mau tidur kok. Karena saya tahu ada orang-orang tertentu saya cek ini baca renungan saya jam satu, jam dua. Ada juga jam setengah tiga. Ini tidurnya kapan? Ya boleh, begadang boleh begadang kalau ada manfaatnya. Tapi saya bingung begadang saudara itu kalau setengah tiga ngapain? Tapi saya pas bangun pas baca Alkitab terus kemudian pas baca renungan. Nah silahkan. Tapi kalau karena main game, main nonton bola, sudah bapak-bapak, sudah ibu-ibu. Aduh, saudara gak akan bisa jadi orang tua yang baik, jadi karyawan yang baik, jadi pemimpin yang baik di perusahaan. Kalau kerja harus rajin. Berangkat tepat waktu. Kalau bisa datang lebih awal, tepat waktu pulang ya sesuai dengan aturan kerja. Kejar target-target perusahaan ditetapkan, oke. Aduh, jangan waktu jam kerja malah di bawah pohon rindang tidur di sana. Saudara, di gereja pun seharusnya rajin. Rajin belajar firman. Rajin membaca renungan. Rajin mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang disediakan. Supaya saudara pintar. Supaya saudara bertumbuh jadi orang yang bermanfaat bagi kepentingan sesama manusia. Nah itu yang saya review sebentar. Sekarang kita masuk di dalam 1 Korintus 12 ayat 1. Kita mulai saja ayat yang ke 7 sampai ayat yang ke 9 atau 10. Gak saya baca semua ya. 1 Korintus 12 ayat 7. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Perhatikan untuk apa? Kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang pertama karunia apa? Berkata-kata dengan hikmat. Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua. Kepada yang lain roh yang sama yaitu roh Allah memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kemudian yang berikutnya kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman atau karunia iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. tetapi semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah mari kita lihat beberapa pengertian karunia ini dan kemudian bagaimana penerapannya nanti di dalam kehidupan surah dan sayang. Kita tadi sudah belajar mengenai enam karunia apa saja bernubuat atau menyampaikan firman melayani, mengajar, menasihati, memberi, dan memimpin. Sekarang kita masuk di karunia sesuai 1 Korintus 12 ayat 7 tadi sampai ayat 11. Yang pertama karunia berkata-kata dengan hikmat. Kalau kecil ya bisa langsung di-enter aja. Nah karunia yang pertama ini karunia berkata-kata dengan hikmat. Bahasa Yunani yang dipakai Sofia. Ya mungkin anaknya dikasih nama Sofia bagus juga ya. Sofia La Juba. Nah karunia ini, karunia Sofia ini atau karunia hikmat ini adalah satu pengetahuan mengenai hal-hal yang ilahi dan juga hal-hal yang manusiawi atau dalam tanda kurung hal-hal praktis dengan segala penyebabnya yang bisa dipakai untuk kepentingan sesama. Artinya begini, hikmat ini adalah sebuah pengetahuan mengenai hal-hal yang ilahi dan juga hal-hal yang manusiawi tapi bersifat praktis dengan segala penyebabnya yang dapat dipakai untuk kepentingan sesama. Karunia hikmat ini adalah hasil satu perjalanan persekutuan dan pengalaman bersama dengan Allah jangka panjang. Jadi karunia hikmat ini satu perjalanan panjang dia bersekutu dengan Tuhan dia dekat dengan Tuhan dia melewati perjalanan hidup bersama dengan Tuhan sampai titik tertentu iya diberikan karunia ini. Dalam Masmur Pasal 111 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sama seperti Amsal 9 ayat 10 permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi seorang yang takut akan Tuhan itu modal untuk dia punya hikmat ini. Nah ini tidak, hikmat ini tidak bisa dipelajari secara akademis tetapi secara pribadi hubungan dengan Tuhan dan perjalanan waktu dengan Tuhan. Tidak tahu berapa lama. Ada yang memang dalam prosesnya lama ada yang mungkin cepat. Karunia ini dalam perjanjian lama hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja seperti Salomo. Salomo itu punya karunia ini. Ini kita bisa lihat kalau kita baca dalam Alkitab bagaimana Salomo itu punya karunia yang luar biasa. Dalam kasus menghakimi atau mengambil keputusan dia cepat sekali dan itu orang sampai kagum luar biasa. Salah satu keputusan yang diambil waktu apa? Waktu dia mengambil keputusan untuk seorang dua perempuan ya bahasa lain itu perempuan sundal itu kan agak sedikit kasar. Ya bahasanya memang begitu di Alkitab dua perempuan sundal yang tinggal satu rumah kemudian anaknya yang satu ini mati tiga hari kemudian yang satu lagi lahir juga anak kemudian ceritanya jarak tiga hari lah tapi akhirnya yang satu anaknya mati kemudian dia tuker anaknya dibawalah ke Raja Salomo dan betapa pintar dan berhikmatnya Raja Salomo mengambil keputusan itu. Itu membuat orang kagum luar biasa. Termasuk orang yang sangat mengagumi Salomo itu Ratu Seba. Wow. Dia melihat dia perhatikan dari cara cara menjamu. Coba sudah bisa lihat di dalam satu Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34. Dari dari ayat ini kita bisa lihat tolong dicampaikan. Ini ayat yang ke-29 dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian amat besar serta akal yang luas. Hikmat juga bisa didefinisikan sebagai akal yang luas pengertian yang luas dan dalam tentang sesuatu bisa tentang orang-orang tentang benda tentang hal-hal yang lain. Terus ayat 30 sehingga hikmat Salomo melebih hikmat segala Bani Timur dan melebih segala hikmat orang Mesir. Terus ia lebih bijaksana daripada semua orang daripada etan ini oke lewat coba dibaca lagi di dalam pasal 10 ayat 3 sampai ayat 5 satu Raja-Raja ini hikmat Salomo tadi yang luar biasa tadi melebihi orang pada zaman itu dan Salomo menjawab segala pertanyaan Ratu itu bagi Raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk Ratu itu ayat 4 ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya dari cara seseorang bangun rumah saja kelihatan hikmatnya terus dari cara apa lagi makanan di mejanya dari cara penyajian makanan saja orang bisa kelihatan pintarnya orang itu berhikmatnya orang itu cara duduk pegawai-pegawainya apalagi cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian itu kelihatan orang itu berhikmat cerdas atau tidak kemudian tentu dari cara-cara yang lain seperti soal minuman dan korban bakaran dan semua yang dilakukan oleh Salomo perhatikan hikmat seseorang itu bisa nampak dari hal-hal yang sederhana dan karunia seperti ini memang tidak bisa dipungkiri dalam perjanjian baru diberikan kepada orang percaya gak semua dapat tapi orang percaya itu kemungkinan besar dapat nah orang seperti ini biasanya kalau dalam pelayanan itu orang-orang yang ditempatkan sebagai pelayan-pelayan yang menolong orang lain menghadapi masalah-masalah sulit konsuler konsuler salah satunya gembala kemudian PKS nah orang-orang yang menghadapi situasi sulit di ujung tanduk dan sodara ketika ngobrol sama sodara ketemu sodara seperti langsung ketemu jalan keluarnya nah itu namanya karunia hikmat aduh Pak saya gak tahan lagi Pak saya mau cerai Pak saya gak sanggup Pak ada juga yang bilang Pak saya mau bunuh diri kalau hari ini saya ngobrol sama Bapak dan ada jalan keluar saya tidak jadi bunuh diri tetapi kalau gak ada jalan keluar saya mau akhir hidup saya nah ngobrolnya sama aku kau menentukan hidup dan mati orang hari itu jadi penting sekali karunia ini di gereja perlu juga ada orang-orang orang begini yang memang kalau orang datang sama dia dia mendapatkan solusi solusi praktis di dalam hidupnya ini bukan hanya soal-soal yang sifatnya mistik sifatnya hal-hal yang sifatnya rohani saja termasuk dalam dunia kerja gimana ya Pak saya itu kerja puluhan tahun kok mentok sana mentok sini saya sudah merasa berjuang semaksimal mungkin tapi kok saya merasa seperti gak berkembang orang ini bisa memberikan pengertian penjelasan dan orang bisa diberkati dan dia bangkit dari keterpurukannya nah itu karunia hikmat apakah disini kira-kira ada saya gak tahu kemungkinan nanti juga Tuhan pasti kasih ada orang-orang tertentu yang seperti ini dan nanti kalau misalnya saya sebagai gembala jemaat saya perlu orang-orang seperti ini yang saya bisa jadikan rekan kerja untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sulit di jemaat ada orang-orang seperti ini seperti mau bunuh diri masalah pekerjaan mau ambil jalan pintas ini jalan pintas itu mau bercerai dan sebagainya ya walaupun belum tentu yang kita kasih solusinya dilakukan yang kalau gak dilakukan ya oke selesai masalahnya selesai dengan cara dia tetapi kalau kita kasih solusi orang itu bisa jauh lebih bagus nah itu namanya karunia hikmat karunia ini tujuannya adalah untuk melakukan keadilan atau kebenaran satu raja-raja tiga ayat 28 tujuannya adalah untuk keadilan ditegakkan kebenaran ditegakkan orang punya karunia ini sebenarnya dalam prinsip perjanjian baru itu bermanfaat sekali kalau di gereja Tuhan di masyarakat dia mungkin mungkin satu hari jadi ketua RT ketua RW atau atau dia orang biasa tapi orang-orang pada datang sama dia minta solusi minta jalan keluar nah itu namanya karunia hikmat ini penting sekali ciri orang yang punya karunia ini adalah pengertian atau pengetahuannya dan pengertiannya itu luas dan dalam dia seperti punya pengertian dan pengetahuan tentang banyak hal luas dan juga dalam makanya untuk kita punya hikmat kita juga harus punya pengertian dan pengetahuan yang mendalam tentang segala hal misalnya kita kalau mau memberi nasihat firman Tuhan nasihat yang kita berikan harus dalam harus luas jangan misalnya gini ya ya ibu harus takut sama Tuhan ibu harus mengasihi Tuhan orang tanya takut sama Tuhan itu ngapain ya pak kita harus mengasihi Tuhan mengasihi Tuhan itu gimana ya pak tolong diterjemahkan lagi mengasihi Tuhan itu bagaimana ibu harus mengandalkan Tuhan nah mengandalkan Tuhan itu gimana itu masih abstrak nah kalau kita mengkonsulingin orang memberi jalan keluar sama orang harus spesifik harus praktis tidak bisa kalau kita mau ngasih counseling sama orang memberi jalan keluar kita kasih kata-kata abstrak gak bisa kamu harus takut akan Tuhan takut akan Tuhan itu gimana ya terus tolong diterjemahkan lagi kalau kita mau jelasin kepada orang yang lebih detail nah ini penting kalau kita punya karunia ini kemungkinan besar ada banyak orang yang bisa ditolong melalui pelayanan tersebut karunia yang kedua adalah berkata-kata dengan pengetahuan pengetahuan disini terjemahkan dari bahasa Yunani Gnosis pengetahuan disini disama artinya dengan 2 Petrus 1 ayat 5 ini pengetahuan yang bersifat praktis bukan teoritis filosofis atau mistik artinya gini kita itu harus banyak belajar sampai kita gak tahu apakah nanti itu menjadi karunia kita apa gak tapi kita harus belajar banyak tapi pelajaran yang kita pelajari jangan pelajaran yang cuma teoritis atau filosofis yang tinggi-tinggi menjulang ke langit tapi gak bisa diterapkan di dunia nyata belajarlah sesuatu yang bisa diterapkan di dunia nyata nah kalau saya berkhutbah seperti ini saya juga tidak bisa berkhutbah secara teoritis saya harus berkhutbah dimana pesan-pesan saya secara praktis bisa diterapkan di dalam jemaat nah itu karunia pengetahuan nah karunia pengetahuan ini dapat dicapai dengan apa cara belajar firman dan juga ilmu-ilmu yang lain saya ulangi karunia ini hanya dicapai atau bertumbuh kalau seseorang mau belajar firman mendalam dan mau belajar ilmu-ilmu yang lain kekristianan itu gak membuang ilmu yang lain loh ya misalnya ilmu manajemen gereja perlu gak punya bendahara yang mengerti keuangan perlu kalau yang pegang keuangan itu gak ngerti hitung-hitungan gak ngerti tentang keuangan gak ngerti tentang hitung-hitungan yang benar bisa berantakan kalau misalnya kita mau membangun gedung gereja kita perlu asitek yang bagus tidak itu perlu tetapi karunia pengetahuan ini adalah satu perpaduan yang luar biasa dari berbagai ilmu yang dimiliki dan dia bisa terapkan untuk kepentingan gereja Tuhan biasanya orang ini seorang guru di gereja guru pengajar terus kemudian trainer untuk pertumbuhan gereja pelatihan misalnya musik pelatihan seni suara dia punya kemampuan hebat jadi pengetahuan pengetahuan itu luas dan gak mungkin orang bisa men-training orang lain kalau pengetahuannya pas-pasan nah nanti gereja misalnya satu hari nanti ya kita akan ada training misalnya tentang apa training pertumbuhan gereja yang sehat oke itu secara wilayah gereja tapi juga nanti mungkin ada kursus bahasa Inggris untuk mendalami bahasa Inggris atau bahasa Mandarin atau mungkin mau membuka usaha kecil memperlengkapi jemaat untuk membuka usaha kecil di masyarakat supaya dia bisa bertahan dia bisa sukses di masyarakat perlu gereja tidak hanya pengetahuan disini bukan hanya mengajarkan misalnya baca Alkitab hal-hal yang sifatnya religius tetapi juga hal-hal praktis di dunia nyata karena kita hidup di dunia nyata kita harus bisa hidup jadi berkat di sana nah sayangnya banyak orang punya ilmu banyak di dunia marketplace pinter bahasa Mandarin pinter bahasa Inggris pinter arsitek pinter ini pinter itu tetapi setelah di gereja duduk tidak berbuat apa-apa sayang sekali ilmunya misalnya kalau dia pinter desain interior seperti ini dia bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dia bisa menawarkan aku bisa merombak gereja ini aku bisa bantu ya tetap gereja bayar semampunya misalnya bisa ada sepakatan-kespakatan tetap bayar kita bayar kok kita membangunin bayar dari pihak saudara memberi misalnya harga khusus atau cara membayar yang lunak tetap tapi gereja jauh lebih bagus dengan adanya orang-orang seperti ini suasana gereja lebih indah kalau punya keterampilan pengetahuan seperti misalnya menggambar melukis membuat alat peraga seperti Pak Joko anak-anak kita jauh lebih diberkati yang punya pengetahuan multimedia yang bagus bikin video ini bisa membuat training bisa dipakai untuk gereja Tuhan gereja Tuhan jauh lebih bagus jadi orang-orang yang punya pengetahuan yang banyak ini kalau dipadukan gereja Tuhan berkembang luar biasa kalau kita pelayanan misi misalnya kepedalaman ke daerah karunia ini penting sekali apa yang diajarkan disana bikin MCK bercocok tanam terus bagaimana mengolah hasil tanah pertanian atau mungkin peternak itu penting ternyata itu bisa membuat orang-orang yang kita layani survive itu penting jadi bukan hanya sekedar pengetahuan pengetahuan di sini bukan sekedar pengetahuan Alkitab tapi pengetahuan Alkitab yang praktis yang bisa diterjemahkan dalam kehidupan nyata yang punya ilmu parenting dia bisa nanti satu hari ngajar tentang bagaimana mendidik anak jadi jemaah-jemaah juga pintar eh kita mau belajar dari si A cara mendidik anak yang baik bisa bagus jadi kita tidak boleh hanya membatasi pengetahuan itu sisi arah kitab saja pengetahuan kita harus luas kalau saya ke toko buku misalnya ke Gramedia yang saya tuju kemana ke leadership ke management itu saya banyak suka baca buku-buku disitu kalau saya ke toko buku rohani tentu saya bisa langsung tuju misalnya buku pertumbuhan gereja atau buku hal-hal yang sifatnya langsung ke pertumbuhan gereja atau pastoral tapi kalau ke Gramedia yang saya cari leadership leadership umum saya baca disitu nah kalau suatu hari saya jadi pemimpin saya harus punya pengetahuan yang luas juga Pak usaha saya itu lagi sedang mengalami gonjang Pak kira-kira gimana ya Pak apa yang harus saya lakukan Pak berdoa saja bro mari kita berdoa ya kita bukan tidak berdoa tetap berdoa tetapi solusi kita juga harus solusi pengetahuan praktis misalnya apa yang sudah kamu lakukan untuk usahamu itu bergembang oh misalnya udah Pak saya sudah cari counselor saya sudah ketemu mentor saya sudah belajar training ini training ini saya sudah lakukan ini lakukan ini kalau begitu coba langkah ini coba langkah ini secara umum kita kasih tahu kasih gambarannya nah kalau saya ini kan pemimpin gereja saya gak bisa ngasih gambaran khusus misalnya si Akong datang sama saya soal pekerjaan saya paling kasih gambaran umum Kong udah kerja belum Kong belum nih Kak udah ngelamar belum sudah berapa lamaran yang kamu kirim ya satu dua sudah lah jangan satu dua kasih kalau perlu seratus lamaran nah ini contoh nasihat praktis gak bisa kalau seseorang itu misalnya datang ke pendeta langsung kasih solusi langsung semua terjawab gak secara umum tapi terarah misalnya orang datang sama saya anak saya nakal Pak kenal narkoba gimana nih Pak secara praktis saya juga harus memberi solusi jangan mari kita berdoa mari kita sama-sama kita jembah Tuhan kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita iya tetap itu harus kita lakukan tapi ada solusi praktis yang lain bagaimana kok bisa anak kena narkoba cara perawatan kedepannya bagaimana dari sisi penanganan dari keluarga bagaimana mungkin juga nanti secara teknis kita bawa ke rehabilitasi dan sebagainya jadi kita juga harus mengarahkan yang benar sesuai dengan pengetahuan pengetahuan kita makanya harus luas yang muda-muda harus banyak belajar tentu belajar firman itu segala-galanya tapi kalau saudara gak punya pengetahuan yang luas saya takutnya nanti kalau saudara jadi pemimpin ya ujung-ujungnya cuma satu berdoa saja bro kalau misalnya anak kita nakal bagaimana seorang datang kepada saya pak anak saya nakal apa yang saya lakukan kan saya harus memberi solusi itu karunia pengetahuan dan karunia hikmat yang jadi satu nah kalau saya cuma bilang berdoa saja bu bisa-bisa dia gak mau balik lagi kenapa karena dia sudah tahu jawabannya kalau ke pendeta itu pasti jawabannya cuma satu berdoa saja bro berdoa saja sis gak bisa begitu kita juga harus menolong jemaat untuk memberi solusi-solusi praktis kalau saya gak bisa saya biasanya solusi salah satunya gini eh di jemaat itu ada seorang yang saya tahu punya latar belakang usaha yang bagus disini dan berkembang mau gak saya jembatan jadi kamu dimentor sama dia saya pernah begitu dia cerita bahwa usahanya mentok banyak ditipu sana tipu sini saya bilang ada satu orang yang saya kenal punya pengetahuan luas disitu mau gak saya temuin kemudian dia ketemu dan ngobrol-ngobrol-ngobrol yang senior ini kemudian survei ke tempat usahanya dia bilang waduh pak ini kalau saya lihat tempat usahanya begini modelnya begini gudangnya begini gak lama pasti ketipu bener tipu ratusan juta dan itu hampir setiap tahun berapa kali ketipu ratusan juta dan terus diulang terus diulang nah karena kita gak mau belajar dunia usaha pun juga harus banyak belajar duduk denger nah saya sebagai gembala juga banyak belajar tidak bisa tidak saya itu belajar dari berbagai macam sisi dari pertumbuhan gereja saya belajar leadership saya belajar ilmu-ilmu yang lain saya belajar duduk secara mentoring langsung saya juga lakukan saya dulu waktu jadi youth pastor saya belajar dari seorang youth pastor senior yang tidak sekolah Alkitab sampai orang itu bilang eh saya harus belajar sama kamu bukan kamu belajar sama saya saya bilang dalam soal pengetahuan Alkitab saya diatas kamu tetapi soal pengetahuan praktis dalam ministry saya harus belajar sama kamu akhirnya saya duduk bersama-sama dengan dia kalau dia pelayanan kemana saya ikut dalam satu komunitas besar pelayanannya saya duduk saya dengerin cara dia nangani kasus-kasus youth saya perhatiin misalnya ada anak dulu kan saya apa ya tipe youth pastor yang kaku gitu kalau orang pacaran cucu-ucu pacaran langsung saya putus langsung saya suruh saya suruh menghadap saya ke kantor saya marah-marahin saya suruh putus makanya disebut malekat pencaput cinta eh saya belajar dari satu pemuda ini cara menanganinya saya perhatikan waktu di api unggun ada orang datang sama dia anak cewek datang saya di sampingnya hei selama ya kita gak ketemu eh kamu saya lihat lagi deket ya sama seseorang ya ah koko malu tau dia mulai cerita kan saya perhatiin orang ini bisa cerita dengan dengan total tanpa merasa takut dan akhirnya si mentor ini memberi solusi-solusi praktis tek 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 kelar kalau begitu saya belum pacaran ya kok harusnya ya kok berteman aja ya kok ya ya berteman aja kalau saya gak begitu berteman aja gak mulai pacaran kabur orang pelak jemaat yang saya layani gak berkembang kenapa orang tidak saya tidak memberi satu kehangatan dan kenyamanan untuk orang bisa berbagi dengan saya orang cuma takut sama saya mengerikan kalau udah dipanggil sama Kak Wardo itu lagi dipanggil sama Kak Wardo itu berarti lagi dipanggil sama sang pencabu cinta jadi orang sudah takut anak-anak remaja gak ada yang mau dekat dengan saya tapi saya saya mulai belajar gak bisa melayani yud dengan cara begini saya belajar sana saya belajar sini saya duduk ikut seminar-seminar yud saya belajar di buku-buku pertumbuhan gereja saya liatin dalam banyak kasus saya pelajari sampai akhirnya saya bisa membangun pelayanan yud dengan jauh lebih baik sama semua kita begitu gak ada orang yang langsung pinter mau dunia pelayanan gereja dunia pelayanan di marketplace sama nah itu sudah harus banyak belajar kita harus banyak belajar jangan malu atau jangan malas belajar malu itu karena merasa aku udah tua lah saya belajar komputer itu waktu saya sudah selesai kuliah diajarin satu anak remaja eh dek komputer itu nyalainnya gimana saya tuh gak ngerti nyalain komputer begini lo kok panggilnya koko panggil koko ada panggil kakak juga sih begini cara ini komputer nih ada powernya ini disini nih ini dipencet nih dipencet? ya dipencet oh udah begitu ini namanya mouse ini mouse ini untuk menggerakkan ini gini-gini nih nah nanti gini nih ini namanya microsoft buat ini namanya powerpoint ini namanya untuk nanti untuk data-data oh ya gak ngerti ngerti gak gak terus buka email email itu gimana sih diajarin dibukain email email itu begini kok bisa masuk bisa keluar bisa ngecek data itu gimana gak ngerti sudah S1 gak ngerti orang dulu jamannya itu jaman saya kuliah itu kan masih sebelas jari ya tau ya tak 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 gitu mau sebelas jari ini sebelas kan kalau sekarang ini kan powerpoint sekarang sudah saya bisa buat sendiri dari zaman gereja ini mulai saya layani saya sudah bisa bikin powerpoint saya sudah bisa bikin tulisan-tulisan standar minimal gak ahli-ahli amat kalau sudah lihat berita setiap minggu atau setiap tengah minggu itu ada ada informasi ibadah itu kan saya yang buat lumayan kan lumayan ada pendeta yang bener-bener gak bisa sama sekali buka buka aja emang gak bisa tetapi gak ada kata terlambat bisa belajar buka terus bahasa inggris saya masih kursus waktu itu Tanoto salah satu guru kursus saya saya duduk walaupun gak lama belajar juga saya masih belajar sampai sekarang saya masih belajar lagi bahasa inggris via youtube Yunani-Ibrani saya masih separate dalam via youtube saya masih belajar saya masih tulis aduh sekarang kita punya kesempatan yang luas dari youtube kita banyak belajar bahkan ibu-ibu saja ini yang punya yang punya dasar waktu merit belum bisa masak belum bisa ini belum bisa itu itu belajar di youtube ada bikin sayur asem supaya nanti suamimu itu mukanya gak asem terus karena kamu bikin sayur asemnya gak enak tapi kalau kamu bikin sayur asemnya enak suamimu gak asem mukanya itu seger lihat sayur asem ya makanya kan kelihatan kayak mas Iwan itu kan hasil dari proses dimasakkan dengan spesial termasuk saya kan sudah berkembang dengan baik kan mas Joko juga kan ini kan karena buah istri kita yang pintar masak ayo istri istri calon istri harus pintar masak juga ini pengetahuan juga harus dipelajari jangan dibilang ini gak penting gak penting itu gak alat kita biah nanti baca ya pulang ya Amsal 31 dibaca itu sampai awal sampai akhir istri istri yang bijak yang baik itu seperti apa wah kalaupun dia punya pembantu pun tetap harus belajar masak membantunya lima pun harus belajar masak supaya bisa melayani suaminya dengan baik suami-suami di rumah anak-anak punya perannya tersendiri saya sebutin satu lagi ya satu karunia lagi karunia iman ini bukan sekedar keyakinan intelektual bahwa ia percaya sesuatu itu benar ini mengenai keyakinan akan sesuatu yang benar dengan begitu ia bergairah dan membuat ia mengeluarkan segala hal dalam dirinya untuk apa yang diimani yang dianggap benar itu jadi dia mempercaya sesuatu itu benar dia begitu bergairah dan dia total dihabis-habisan untuk dia yang diyakini benar itu itu karunia iman makanya ada orang-orang yang dia punya keyakinan yang luar biasa akan sesuatu yang kita tidak punya nah kita menghargai orang-orang seperti itu Pak Wardo rukunya nyewa atau beli Pak nyewa Pak imani Pak imani Pak Bapak minta Pak saya bilang terima kasih saya sudah berdoa tapi terserah Tuhan tapi ada orang yang betul-betul punya sisi itu motot mau meyakini sesuatu sampai dapat ya kalau prinsip banget sih saya oke kalau gak prinsip kalau cuma bangunan bagi saya gak prinsip tapi untuk pekerjaan Allah misalnya saya meyakini satu wilayah ini bisa ditembus oleh Injil saya meyakini orang ini bisa berubah saya yakin akong itu bisa berubah saya yakin ranti marno itu bisa berubah dan saya punya keyakinan yang kokoh itu dan saya lakukan apa saja demi dia berubah nah itu saya juga mau lakukan itu tapi mungkin ada orang-orang tertentu yang tidak bisa begitu melihat orang sudah mulai sedikit sedikit tidak bisa dibimbing saja orang sudah cenderung menyerah itu gak bisa berubah itu orang udahlah biarin aja udah rusak begitu orangnya tapi orang kalau punya karunia iman dia bisa melihat ya orang lain mungkin sudah menyerah tetapi saya masih meyakini dan saya akan melakukan untuk yang saya yakini itu bahwa orang itu bisa diubah nah itu karunia iman dan perlu orang-orang seperti itu di gereja itu juga termasuk karunia belas kasihan cemaat itu kan berbagai macam orang yang gampang bertobat gampang bereaksi terhadap kebenaran tapi ada yang bebal alot kayaknya itu kalau batu itu dibatu kali nah bagaimana ngadepin orang seperti itu karunia ini penting banget wah ini gimana ya apalagi kalau seorang ibu sama anaknya aduh anakku kok nakal anakku bandel anakku kok gak bisa berubah ya karunia ini penting banget kok suamiku kok gak berubah ya kok istriku gak berubah karunia ini penting banget karunia iman memang beberapa hamba Tuhan mempercayai bahwa karunia ini dihubungkan dengan mengimani sesuatu yang spektakuler misalnya dia mempercayai bahwa dia akan mendapatkan uang yang banyak utangnya 1 miliar di donasi ada juga yang begitu menghubungkannya tapi saya gak gak lah itu bagi saya itu gak prinsip yang prinsip bagi saya adalah perubahan jiwa-jiwa saya meyakini kalau PK ini bisa mengubah jiwa-jiwa itu yang saya yakin waktu awal memeneruskan PK ini hanya beberapa orang yang sepertinya men-support karena memang apa ya satu sisi saya juga mengerti juga ada beberapa yang sudah kelelahan pagi siang saya ngerti dan saya juga gak mau saudara itu jadi terpaksa atau kecapean saya gak mau juga makanya saya sempat saya bilang yang masih muda-muda aja yang tenaganya mungkin masih banyak kita tetap layani yang sudah capek yang sudah gak sanggup jangan dipaksakan atau yang punya acara keluarga biar acara keluarga juga jadi kita tidak memaksa atau tidak mengharuskan orang tetapi saya mengimani bahwa orang-orang yang mendengar PK ini juga bisa berubah jadi sekalipun yang hadir satu dua orang tetap akan saya layani walaupun saya juga punya pilihan sore-sore itu minggu sore itu paling enak di mal atau paling enak ngopi di rumah enak temu sama Mas Iwan Mas Joko sahabat-sahabat saya temu kangen ngobrol kalau mau milih sesuatu yang enak saya pasti pilih itu tetapi saya meyakini dimensi yang lain wah hidup saya ini berapa tahun sih anggaplah saya punya waktu efektif 20 tahun lagi 30 tahun lagi ya saya harus maksimal betul-betul setelah saya selesai minimal saya punya tabungan di kerajaan saya melihat orang-orang yang saya muridkan itu berubah dan gereja ini masa depannya nanti kan tergantung saudara saya Mas Iwan Pak Joko mungkin istri saya Mbak Ani Aini mungkin suatu hari kami jadi mentor aja melihat anak-anak kita yang pelayanan anak-anak kita yang mengambil posisi kepemimpinan belajar nanti salah satu dari saudara yang melanjutkan kepemimpinan gereja ke depan lihat saudara bertumbuh dengan baik yang minimal ya tidak terlalu gejlok setelah misalnya saya memimpin kemudian saya serahkan kepada saudara melanjutkan kepemimpinan juga gak terlalu gejlok karena saudara semua yang saya ketahui saudara juga ketahui saya saya lakukan apa saudara juga lakukan jadi gak terlalu jauh yang jauh itu kalau kepemimpinan diserahkan kepada seseorang yang tidak ngerti visi misi nilai-nilai gereja organisasi orang baru sama sekali dan itu memang agak sulit sekali tapi saya lihat saudara setia ikut PK setia ikut ibadah pagi siang kemudian membaca renungan-renungan yang saya kirim puji Tuhan saya berharap saudara itu pinter cerdas dan iman sudah bertumbuh dengan baik dan anak-anakmu nanti akan memetik buahnya akan memetik buahnya sedikit banyak saya mengucap syukur dengan pertumbuhan iman saudara serius dalam doa-doa pribadi saya saya hampir tidak pernah doa itu tidak nangis gak tau kenapa karena saya itu cengeng atau gimana tapi setiap saya doa pribadi pasti saya air mata saya berderai pertama bukan karena saya mengasihani diri saya saya sudah cukup percayalah saya cukup cukup materi cukup segala-galanya Tuhan sudah cukupkan saya yang saya pikirkan yang membuat air mata saya sering tumpah adalah pertama pertumbuhan iman saudara yang bagus lihat pertumbuhan cik Tina kosu lady lihat pertumbuhan Marno lihat pertumbuhan Harry Henry hey semua lihat pertumbuhan Agung lihat sahabat-sahabat saya yang sampai sekarang bisa support pelayanan kita juga suka cita Tuhan ini pelayanan dari satu jiwa dan terus Tuhan tambah-tambahkan dari orang-orang yang tampak tidak berubah karakternya seperti batu tapi bisa berubah ya melihat Agung berubah aduh hati itu rasanya itu aduh gak bisa gak bisa diganti dengan apapun makanya kalau saya bisa berbuat sesuatu yang bisa mengubah hidup jemaat aduh itu gak bisa tergantikan gak bisa kekekalan itu tidak bisa digantikan dengan uang dengan apapun lihat saudara lihat eyang pun orang tua saya sendiri bagaimana bisa ngerti firman bertumbuh dalam kebenaran oh hati ini suka cita sekali lihat anak-anak saya sendiri Theo sekarang aktif dalam pelayanan bertumbuh saya amati loh pertumbuhan Theo itu saya amati anak-anak saya itu saya amati yang namanya anak remaja pasti masa pertumbuhan ada juga pasti kekurangan-kekurangan tapi saya lihat positifnya kebaikan-kebaikan termasuk Daryl wow dulu Theo awal-awal pelayanan kita kesini itu sendirian gak ada temennya dia tanya sekolah minggunya kapan ya itu kemarin kan memang awal-awal kita perintisan remaja-remaja semua orang yang awal-awal itu nemenin kalau gak salah Yosi ya Yosi itu salah satu orang yang dulu nemenin Theo ada temennya deh melihat seperti pelayanan itu seperti semua jiwa-jiwa itu seperti gak ada harapan semua telongop telongop anak remaja kan telongop telongop sambil main gece di belakang salah satunya agung tapi melihat perubahannya wow membahagiakan melihat agung sampai mau jadi pendeta itu kan membahagiakan loh lihat Nana lihat Nana Nana memang dari awal kan memang baik gitu ya gak ada masalah melihat agung kan dulu kan bagaimana perangainya sombongnya galaknya tapi gak kelihatan sih kelihatan kalau dekat tapi sekarang bisa begitu itu kan satu perubahan yang menghibur suka cita luar biasa dan itu menimbulkan iman di hati saya saya bilang Tuhan saya akan lakukan apapun kalau itu mengubah ya termasuk perkembangan Devi teman-teman saya perhatiin kok jangan jangan dipikir saya gak perhatiin saya perhatiin walaupun ada yang jalannya itu ibarat ada yang kayak kurah-kurah lambat ada juga yang mungkin kayak ayam ada yang kayak mungkin anjing atau harimau kecepatan ada juga yang istilahnya gigi 1 gigi 2 gigi 3 gigi 4 ada gigi 4 terus gak jalan-jalan lagi mentok kenapa sudah senior sudah lama udah gak mau berubah lagi dia gak mau mundur gigi dulu supaya dia bisa cepat gak mau tapi ada orang gigi 1 gigi 2 gigi 3 salib yang lain wah ini mengembirakan harapan saya nanti yang di tempat ini bukan saya aja saya punya target untuk Marno saya punya target untuk Henry saya punya target untuk Akong Yuli saya punya target untuk Aldo saya punya target untuk saudara-saudara sekalian supaya kita semua bekerja di ladang Tuhan melayani Tuhan kalau gak semuanya di gereja tentu ya gak semua di gereja tapi di masyarakat di tempat kerja pun sudah efektif sampai nanti ada berita lulusan sekolah Alkitab SBC Ministry sekolah Alkitab kita kan di gereja ini sekolah Alkitabnya SBC Ministry itu orang-orang yang di gereja SBC Ministry itu wah hebat-hebat kerjanya bagus kualitas karakternya bagus di rumah taat hormat sama orang tua kalau orang tua dia tanggung jawab sama anak-anak kalau istri dia sayang banget ditunduk banget sama suaminya dilayani suaminya kalau suami dia sayang banget sama istrinya jadi berita itu biar menyebar nah saya mau lihat itu ke depan di masa usia saya nanti sudah tua pensiun saya bilang sama Agunggung nanti kalau saya pensiun saya pengen ada di satu pinggir kota aja saya banyak doa dan mentor nanti kamu yang layan jiwa-jiwa dan generasi-generasi seusia kamu yang lain adik-adik kita ini nanti yang banyak memimpin sekarang Gladys aja sudah main keyboard anak saya Daryl itu sudah worship leader bayangin kak worship leader Daryl ya ampun itu hampir tiap minggu persiapan worship leader itu Daryl dulu papanya suruh worship leader setelah lulus sekolah akitab saya kagak berani Daryl sudah worship leader Gladys sudah main keyboard ini anak-anak kita yang masih kecil-kecil dan harapan saya nanti di generasi yang ke depan mungkin 5-10 tahun lagi mereka sudah jadi orang-orang yang melayani jiwa-jiwa jadi itulah kira-kira yang saya bisa bahas 3 karunia saja di berikutnya lagi kita akan melanjutkannya kita berdiri bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan selamat menikmati selamat menikmati